Hai Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan Mas Agus dan keluarga hari ini Mas Agus mau nganter ini ke Apil ke Jogja karena sudah mulai kuliah tatap muka atau luring besok hari Senin jadi ini kita antar dulu kita berangkat dari rumah setat jam lima pagi di masih pagi nih masih jam 528 nanti kita berangkat dari rumah jam lima karena kita takutnya ini apa namanya macet terus apa kesiangan karena Mas Agus juga mau bantu-bantu bersih-bersih kamar kosnya Kak Apil nah ini nanti mungkin ada beberapa vlog selama perjalanan di Jogja terus review kamar kosnya Kak Apil sekalian kulineran gitu ya ini kali pertama Kak Apil pisah dengan keluarga biar belajar hidup mandiri media di belakang karena masih ada jadwal kuliah juga nanti nggak kelihatan Hai itu nah itu Kak Apil jadi belakang tubaran banyak-banyak hidupin dulu nah itu Mbak Irma ini di Alba di Albaicin sekolah kita nyampe semarang nah ini calon jalan tol Semarang ke demak tuh tadi jalan tol menghubungkan Semarang demak terus kedepannya nyambung ke kudus sampai ke itu nanti jadi jalan tol di Semarang itu jalan tol untuk penanggul ini juga apa namanya penanggul rob karena Semarang yang daerah pinggiran ini sering banjir nah ini mungkin sebentar lagi itu tersambung di tahun-tahun berapa bel kira perkiraan tahun berapa mulai beroperasi 2022 Pak Oh targetnya tahun ini tahun akhir tahun ini atau awal tahun depan udah mulai beroperasi jadi mengurangi kemacetan itu temen-temen jadi ini kita nanti ke Jogja lewat tol Semarang terus kita nanti keluar di Solo Nah dari Solo ke Jogjanya kita tidak lewat tol karena tidak ada jalan tol masih dibangun juga di biasanya kemarin kalau berangkat kita lewat Magelang ini kita lewat Solo teman-teman mungkin pulangnya nanti kita lewat Magelang karena Mbak Irma mau mampir beli ini beli 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 cobek beli cobek teman-teman kalau sana kan banyak ini apa namanya jual cobek yang dari batu asli gitu Mbak Irma itu kalau masak hobinya ini apa pakai cobek cobek asli dia tidak ini tidak tidak senang pakai blender untuk bumbu-bumbunya jadi teman-teman hampir dilanjut lagi ya ini kita masuk tol pertama di Semarang kalau yang sini tolnya sih murah 5500 sakit kurang sensitif ya ini pemandangannya keren banget teman-teman keren ini kalau ke Jogja atau Solo lewat sini senang karena menghijau semua pemandangannya bagus banget lihat gunung-gunung ini sebetulnya kita juga naik ini cuma enggak keras aja sini ada rest area lumayan bagus ini sebelum keluar Ungaran sih nah yang di depan kita itu cuma agak tertutup kabut ini pemandangannya juga keren nih jadi kalau perjalanan ke Solo Jogja lewat sini nggak bakal busan nggak bakal ngantuk karena ini pemandangannya keren ini 500 meter lagi kita lewat di ini apa rest area bagus rest area nya terutama masjidnya yang ikonik ini sebelah kiri itu cuma kita nggak mampir sini kita nanti mau sarapan tapi sarapan di Solo aja nggak sarapan di sini ini ini rest area nya besar rest area nya di gunung juga nah ini kalau kita belok kiri kita keluar tol kita ke arah Ungaran Bandungan Gunung Pati ini kita ngelurus aja lurus ke arah Solo Jogja oke teman-teman ikutin terus ya perjalanan masih habis ke Jogja nah ini kita udah keluar tol Kartosuro ini tol terakhir habis ini kita nggak masuk tol lagi ke Jogja teman-teman nah ini udah pada lapar karena berangkat jam 5 pagi udah bangun jam 4 udah bangun semua tadi ini kita mampir cari Soto dulu Soto Mboyolali Mbok Giem sebetulnya ada banyak sebelah sini cuma kita cari yang searah ke Jogja nanti nah itu depan itu jalan tol Pak jalan tol nanti kalau udah jadi ke Jogja cepet itu malah cepet lagi apalagi kalau tol Semarang Demak jadi wah tambah cepet 3 jam nyampe Jogja malah ini kita cari Soto dulu Mbok Giem aja Mbok Giem aja ha? enggak Pak Mbok Giem pas pulang dari Jogja tempoh hari Mbok Giem sini ada Soto juga ya Soto Puyolali juga cuma apa namanya Soto Ndele Soto Ndele Soto Lamongan juga ada sih cuma kita cari Soto yang khas daerah Solo aja eh Pak Toh ayam goreng Pak Toh Pak Toh ada ayam goreng Pak Toh ya i Pak Toh kita makan dulu teman-teman nih disini di Soto Sekir di Soto Sekir Wok Giem Bel lewat mana sini pergi ya Pak cari tempat-tempat putih oh ini pilihannya banyak teman-teman kan ada Soto ada Soto menu yang di meja ini menu yang di meja ini Jin sukamu menduan nih wajah-wajah kelaparan nih wajah-wajah kelaparan pak Oh go Pak mendoan ngonton pak klik open dicari ini ini kak gimana rasa nih Ya, panas Baru ditiup Pak Irma, tambah apa ini? Menduan Gimana? Enak ya? Mantap ya Seger kan Oke, mas Agus lanjut makan dulu Kita bayar dulu teman-teman Terus itu sosis mas Sosis solo Oke 8,8,500 Jadi kita berlima Tidak tambah lauk Cuma habis 8,8,500 teman-teman Ini kita bayar dulu Nah, 500 ada nih Ini mas ya Lihatin Ini tak terusin aja Hah? 5,000 Saya benar Tengah rapta moto itu Moto ini Oke Ini tumpetnya Ini jatuh Ini jatuh Ke toilet masjid dulu ya Ya, aku tak cukup Tidak Lihat sana bisa Nah, kalau ini Habis ini pasti Pada gak ngantuk Teman-teman Pasti pada fresh Nah, kebetulan ini Dekat dengan masjid Nah, ini Dekat dengan Masjid Kita mau ke masjid sebentar Eh, anak ini Jalannya Eh, di mana? Sini Ini masjidnya Mas Agus mau ke toilet sebentar ya Ini kita nyampe di Masih di Solo Setelah makan tadi Ini lewat di Kandang Menjangan Kandang Menjangan ini Kompleknya Markasnya Kopassus Komando Pasukan Khusus Nah, itu ada tulisannya itu Nah, ini Komando Pasukan Khusus Markasnya lumayan gede Dari mulai masuk Jalan Solo Menuju Jogja Ini gak habis-habis Ini Ombu Gila Ombu Oh, abu-abu Enak Ini Perjalanan dari Solo Ke Lokasi Kosnya Gagak Masih sekitar Satu setengah jaman Sekitar Satu setengah jaman Oke, teman-teman Oke, teman-teman Terima kasih Sudah ngikutin Perjalanan Mas Agus Dari Kudus Ke Jogja Nanti Kita lanjut Di konten Ini Review Kosnya Kakak Sambil Kulineran Di Jogja Tadi Udah ada Kulineran Di Solo Sekarang kita lanjut Ke Jogja Oke Ikutin terus Teman-teman Makasih Tadi 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 Tadi